Ada informasi yang ini sebetulnya saya cukup miris ya untuk melihat ini karena ada seorang bayi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dinyatakan positif narkoba jenis sabu-sabu. Kandungan narkoba diduga masuk ke dalam tubuh bayi melalui asih sang ibu yang merupakan pengguna narkoba. Hal tersebut ditemukan setelah jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi ataupun BNNP Kalimantan Tengah dan juga BNN Kota Palangkaraya membongkar jaringan perdana narkoba yang melibatkan dua orang pengedar sabu-sabu. Bayi berusia lima bulan dinyatakan ada kandungan zat narkoba di tubuhnya. Ibunya, RI, yang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah ditangkap petugas. Zat sabu yang telah masuk di dalam tubuh RI masuk ke tubuh bayi melalui asih yang diberikan. Kasus ini terungkap setelah polisi menangkap dua orang pengedar sabu-sabu bernama Babeh dan Deni di sebuah kos di Jalan Cilikriwud, Palangkaraya. Istri Deni, RI, dan anaknya yang masih bayi juga ada di tempat itu. Petugas menemukan puluhan paket sabu-sabu seberat hampir lima gram, telepon genggam, timbangan digital, uang tunai jutaan rupiah, dan seperangkat alat isap sabu. Masalah Babeh, saat ini sedang kita dalami jaringannya sebesar apa, makanya kita bekerja sama dengan Polres dan Polda. Karena di Polres juga sudah ada penanganan jaringannya Babeh, makanya informasi ini kita sharing. Ayah bayi, DH, mengajak istrinya mengkonsumsi sabu sejak dua bulan yang lalu. DH tidak tahu jika saat menyusui itulah bisa menularkan sedat sabu ke tubuh bayinya. Petugas kini berupaya agar kondisi bayi normal kembali, sedangkan RI tetap dilakukan rehabilitasi guna memberi efek jerah. Sam Sudinor, Palangkaraya